Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal-hal yang menarik disini. Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau halal unik lainnya. Viral video Kapolri Idham Aziz berduet dengan Pasya Ungu. Mantan suami Oki Agustina tersebut sampai terdiam. Baru-baru ini sebuah video menunjukkan momen saat Kapolri Idham Aziz berduet dengan Pasya Ungu yang menjabat sebagai wakil wali kota Palu. Rupanya, suara Kapolri Idham Aziz terdengar sangat mencuri perhatian. Bahkan, Pasya Ungu dan audiens sampai terdiam mendengarnya. Tak hanya garang saat mengenakan seragam kebesaran kepala kepolisian Republik Indonesia. Ternyata, Idham Aziz memiliki suara emas yang bikin tamu undangan, serta vokalis band kenamaan Indonesia tersebut terdiam menikmatinya. Baru-baru ini, beredar video di media sosial yang memperlihatkan keahlian lain dari Kapolri Idham Aziz yang jarang diketahui oleh halayak. Dalam video tersebut memperlihatkan dua orang pria yang sedang berduet di depan undangan yang datang dalam sebuah acara. Diketahui, kedua pria yang sedang bernyanyi di depan tamu undangan diiringi musik tersebut bukan orang asing lagi bagi publik Indonesia. Seorang pria yang memakai setelan kemeja batik dan celana panjang hitam, serta mengenakan peci ternyata adalah vokalis band kenamaan Pasya Ungu. Sedangkan, di sebelahnya, tak lain adalah kepala polisi Republik Indonesia yang belum lama ini dilantik. Kapolri Jenderal Idham Aziz, dengan masih mengenakan seragam anggota kepolisian, sedang berduet di atas panggung dengan Pasya Ungu. Kedua pejabat tersebut sedang menghadiri sebuah acara yang belum diketahui tepatnya. Namun, yang menjadi perhatian publik adalah kepiawayan dari Kapolri saat diiringi musik berduet dengan Pasya. Dikenal sebagai pribadi yang tegas dan tanggung jawab dalam bertugas, sebagai seorang pendekat hukum, ternyata ada sisi lain yang jarang diketahui mengenai Idham Aziz. Ternyata, Kapolri baru yang menggantikan Tito Karnavian tersebut, memiliki suara emas yang bikin audiens sempat terdiam sejenak dan terkejut. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Ad Budi Kurniawan Suharjo pada Sabtu 16 November 2019 tersebut, menjadi buah perbincangan netizen. Pasalnya, Sikit Purnomo, yang merupakan vokalis dari band pop Indonesia bernama Ungu tersebut, juga terlihat tak menyangka akan suara emas yang dimiliki Kapolri. Melantunkan lagu berjudul Bongkar, ciptaan Iwan Fals, Kapolri dengan suaranya yang merdu, mengagetkan tamu undangan di acara tersebut. Awalnya, Pasya sempat bernyanyi bareng dengan Idham Aziz. Namun, saat mendengar suara dari Kapolri tersebut bagus, wakil wali kota Palu tersebut terkaget mendengar suaranya. Sempat beberapa saat, Pasya terdiam dan kemudian menikmati suara merdu Kapolri saat melantunkan lagu Bongkar tersebut. Tak hanya Pasya, tamu undangan yang datang pun sempat terkejut dengan kepehawaian Kapolri bernyanyi tersebut. Layaknya seorang vokalis band profesional, Idham Aziz tak canggung berjalan mendatangi tamu undangan untuk mengajak bernyanyi bersama. Video yang viral diunggah oleh akun Instagram adbudi.kurniawansuharjo tersebut menjadi viral. Sampai jumpa di video selanjutnya.